Intro Halo agak-agak semua gimana kabarnya baik-baik saja Kembali lagi bersama saya di channel Aisyah Kali ini saya akan membahas sebuah film action berjudul Chef tahun 2012 Di bitangi Jason Statham, film ini merupakan salah satu film favorit saya Dimana aksi tembak-menembak dan baku hantamnya dikemasakan apik dan cukup relatable Tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke ceritanya kan Diawali pada sebuah stasiun bawah tanah terlihat ada seorang gadis Cina yang sedang berjalan di sana Tak lama dia diculik dan dibawa ke suatu tempat yang penuh dengan pria asing Salah satu pria yang sedang duduk di sana berlama Emil Ducevsky Seorang mafia asal Rusia yang sekaligus pimpinan dari kelompok mafia itu sendiri Dia menculik gadis Cina tersebut untuk kemudian meminta serangkaian nomor darinya Lantas, nomor apakah itu? Dan kenapa harus gadis ini juga yang memberikannya? Sabar, nanti juga akan terungkap Adegan berpindah ke beberapa waktu sebelum kejadian Perkenalkan gadis ini bernama May Tidak seperti anak-anak seusianya May memiliki otak yang cerdas Seperti halnya komputer Dimana dia bisa menghitung secara cepat, tepat, dan akurat Dan itu membuatnya menjadi spesial dari anak-anak lain di sekolahnya Sampai kepala sekolahnya berniat untuk memindahkannya ke sekolah khusus Saat pulang sekolah bersama teman-temannya Tiba-tiba May diculik oleh orang tak dikenal Ternyata, dia dibawa ke tempat pamannya yang merupakan pimpinan dari gangster triad Yang bernama Zhao Han Faktanya, selain memiliki otak yang encer May juga memiliki memori yang sangat bagus Dimana dia langsung bisa menghafal sesuatu dalam waktu singkat Dan tujuannya dibawa kemari untuk membawanya ke Amerika Dimana dia akan membantu urusan misnis pamannya yang ada di sana Dan dia akan didapingi oleh salah satu anak buahnya yang bernama Cheng Kuan Adegan berpindah pada sebuah laga ala-ala UFC Dimana ada seorang pria bernama Luke Wright bertanding dengan seorang pria Namun pertandingan tersebut tidak berakhir dengan baik Pasalnya, Luke mengajar lawannya itu sampai kondisinya menjadi kritis Kesal karena orang yang dia lawan tidak seimbang Luke mendatangi panitia laga tersebut Dan langsung memukulnya di tempat Yang jadi masalah adalah Seorang mafia Rusia bernama Emil Dioceski Pria yang sudah kita lihat di awal tadi Sudah menaruh taruhan untuk Luke yang akan kalah Dengan jumlah uang taruhan yang begitu besar Karena Luke menang, otomatis Emil mengalami kerugian yang sangat besar Dan pastinya Emil tidak akan diem dan akan segera menutup balas Punya firasat buruk, Luke bergegas pulang ke rumah dan menelpon istrinya Untuk menyuruhnya segera pergi dari rumah Tapi nahasnya, Luke terlambat Istrinya sudah tewas dibunuh oleh anak buahnya Emil Akan tetapi, Luke tidak melawan sama sekali Dan pasrah dengan keadaan Salah satu dari mereka ada puteranya Emil yang bernama Vasily Dia memutuskan untuk tidak membunuh Luke Tapi dia akan membuatnya menderita seumur hidupnya Dengan membunuh orang-orang di dekatnya Di sisi lain, Cheng Kwan sudah sampai di Amerika Dan dia bertemu dengan seorang polisi yang bernama Captain Wolf Dialah yang mengurus berkas-berkas kepedudukannya si Mei Bisa disimpulkan, Captain Wolf ini adalah seorang polisi korup Yang bekerjasama dengan penjahat Demi mendapatkan keuntungan pribadi Dan itulah kenapa bisnis haram milik gangsteriat bisa berjalan dengan lancar Sementara itu, Luke yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi Memutuskan untuk pergi ke luar kota Demi bisa menghindari dari kejaran mafia Rusia Satu tahun berlalu Setiap harinya, Mei bekerja sebagai ahli akuntan Yang menghitung semua penghasilan perbulannya Dari semua bisnis haram milik triat yang ada di Pecinan Sementara itu, Luke kembali ke kota tersebut dan hidup menggelandang Dimana dia datang ke tempat penapungan Tuna Wisma Untuk mendapatkan sosok nasi dan tempat tidur yang layak Suatu hari, Luke datang ke Ceriamart Untuk membeli sepotong roti Namun, duit yang ada di kantong bajunya tiba-tiba menghilang Ternyata, dia sudah kecopetan waktu di jalan tadi Bukannya marah atau kesal Justru, dia malah tertawa sampai terbahak-bahak Karena hal itu, dirinya diusir oleh petugas polisi yang ada di sana Ternyata, polisi tersebut mengenali wajahnya Dan berniat untuk membawanya ke suatu tempat Bersama dengan rekam polisinya yang lain Tiba di sana, Luke langsung diajar habis-habisan oleh mereka semua Faktanya, Luke dulunya adalah seorang polisi yang begitu diakui keberadaannya Dan mereka semua adalah rakan-rakan waktunya di kepolisian dahulu Namun, dia memutuskan untuk berhenti Setelah tahu betapa busuknya kepolisian yang ada di sana Dan setelah membuka mulut Bahwa rakan-rakannya pernah melakukan suatu pelanggaran yang berat Dan itu membuat mereka semua menaruh dendam kesumat kepadanya Setelah diajar habis-habisan Kemudian Luke pergi dengan santainya Sementara itu, Jiauhan yang baru tiba di China Memberi kertas yang berisi suatu rangkaian nomor kepada Mei untuk dia ingat Dia mengatakan, nomor-nomor ini sangat begitu penting Tapi Mei langsung bisa menghafal semuanya dalam waktu yang singkat Yakin dengan perkataannya, Jiauhan langsung membakar kertas tersebut Agar orang lain tidak mengetahuinya Oke, sampai disini pasti kalian dibawa bertanya-tanya Kenapa nomornya gak ditulis di kertas aja atau dikirim ke grup WhatsApp keluarga Daripada harus repot-repot dihapalin Nah, jadi si Jiauhan ini sangat benci dengan yang namanya komputer, kalkulator, dan semacamnya Oleh karena itu, dia menggunakan Mei sebagai alat hitung dan media pengingatnya Eh, dan gak tuh Kemudian Mei dibawa ke tempat selanjutnya Dimana dia, dia akan diberikan serangkaian nomor lagi untuk dia ingat Namun, saat di tengah jalan, mereka diserang kelompok mafia Rusia dan membawa kabur si Mei Dan itulah awal-awal Mei bisa sampai di tempat ini Tak diduga, pasukan polisi sudah sampai di tempat mereka Dan semua polisi itu berada di bawah pimpinan langsung dari Kapten Wolf Sementara itu, Wolf sedang ditelepon Cheng Kuan Dia menyuruh Wolf untuk menangkap Mei hidup ataupun mati Tentunya dengan imbalan yang tidak sedikit Di saat yang sama, Emil menelponnya Dan memintanya untuk menarik mundur semua pasukannya Sebagai imbalannya, Emil akan memberinya imbalan 5% lebih besar dari apa yang orang Cina itu tawarkan Tak diduga, Mei berhasil meloloskan diri Karena itu, Emil menawarkan kesepakatan baru yang mana dia mengingatkan gejatan senjata Dan akan menaikkan imbalannya sebesar 7% Tapi Wolf menolaknya Karena dia merasa ada sesuatu yang berharga yang dimiliki gadis Cina tersebut Untuk itu, dia langsung merahkan semua anak buahnya untuk mencarinya Sementara itu, pihak triad yang dirugikan disini tidak memiliki pilihan lain Selain harus memulai api peperangan Di sisi lain, Luke sudah ada di subway Dan dia berniat untuk membunuh diri karena sudah tidak tahan dengan semua ini Namun, setelah melihat Mei lewat Dia tidak jadi melakukannya Tak diduga, kelompok mafia tersebut sudah sampai di sana Dan Mei langsung bersembunyi di balik pilar Saat kereta tiba, Mei langsung masuk ke dalam Begitu juga dengan mereka yang juga ikut masuk ke dalam Luke yang melihat hal itu, merasa curiga Dan dia langsung mengejar kereta tersebut Dan berusaha untuk masuk ke dalamnya Sementara itu, Mei yang sedang lari dari kejaraan mereka sudah terpojok Luke yang sudah ada di dalam, langsung menghabiskan mereka semua Dengan sangat amat brutal Dengan ini, Luke sukses membalaskan dendam kematian istrinya Dia pun mengampir Mei untuk menenangkannya Tapi, begitu pintunya mau tertutup Dia langsung lari dari hadapannya Dengan cepat, Luke langsung keluar dari subway untuk mengejarnya Sesampainya di luar, Mei diampiri oleh dua orang polisi yang sama Yang tadi mengajar si Luke Tak diduga, Luke datang dengan menghajar mereka berdua Di saat yang sama, pasukan mafia Rusia sudah sampai di sana Sehingga, aksi kejar-kejaran pun tak terelak Berbekal skill defense Enforius, Luke memaco mobilnya di jalur lawan arah Sehingga, membuat salah satu mobil mafia mengalami laka lantas Selanjutnya, Luke membawa sisanya ke suatu gang Dan menghabisi mereka semua sampai tak tersisa Selesai dengan itu, Luke membeli jas yang bagus Dan check-in di hotel untuk bersembunyi di sana Di sisi lain, rombongan gangster triat sudah menemukan lokasi Mei berada Dengan melacak ponsel yang dia bawa Sementara itu, Mei dengan Luke terlibat suatu percakapan Dimana mereka membicarakan serangkaian nomor yang ada di dalam kepalanya Dan terukap sudah kenapa mereka semua sangat menginginkan nomor tersebut Rupa-rupanya, serangkaian nomor tersebut adalah sebuah kode Yang merujuk pada nomor kombinasi sebuah berangkas Mei juga bilang, masih ada satu berangkas lagi Yang nomornya masih belum diketahui Di sisi lain, Cheng Kuan beserta antek-anteknya sudah sampai di lobi hotel tersebut Dan mereka langsung menyandra sama pengunjung yang ada di sana Mereka berdua yang mengetahui hal tersebut langsung pergi dari sana Tapi sebelum itu, Mei menulis kombinasi angka tersebut di sebuah kertas Untuk kemudian diberikan kepada Luke Waktu di hilorong, sempat terjadi paku tempak Tapi untungnya, mereka berhasil lari lewat tangga menuju ke bawah Polisi pun sampai di TKP Dan mereka langsung diberondong peluru oleh para teriak Luke yang baru sampai di bawah Langsung menyerang para teriak Dengan sangat amat memberutalkan Tak cukup sampai di situ Dia harus lari dari kejaran polisi Sementara itu, para teriak membawar dengan para pengunjung Agar bisa kabur dengan selamat Walaupun begitu, mereka sempat ditembaki polisi Dan kehilangan beberapa rekan mereka Luke yang sedang dikejar polisi Kemudian mencuri sebuah mobil Agar bisa kabur dari sana Dan berhenti lagi untuk kemudian menaiki taksi Di perjalanan, Luke menelpon Vesely Dengan menggunakan ponsel milik salah satu mafia Rusia Yang waktu itu dia ambil Dengan menggunakan bahasa Rusia Luke mengalabui Vesely Dia mengaku bahwa dia adalah salah satu rekannya Yang bernama Piotr Dia menanyakan lokasi Vesely berada Untuk membawakan nomor kombinasi berangkas Yang berhasil dia ambil Dan dengan senang hati Vesely langsung memberitahu lokasi dia sekarang Di sisi lain, Kapten Wolf bertemu dengan Pak Wali Kota yang bernama Danny Usut punya usut Mereka berdua dulunya pernah bekerja sama dengan Luke Dalam satu tim Dengan skill mematikan yang dimilikinya Luke dianggap sebagai ancaman yang sangat mematikan Hanya ada satu orang saja Yang bisa mengetikan aksinya tersebut Dan siapakah orang itu Nanti kita juga tahu Karena May memiliki nomor berangkas yang dia incar Danny memerintahkan Wolf untuk menjaga May dan juga Luke pergi dari kota ini Sementara itu, Cheng Kuan ditelepon oleh Seorang yang bernama Alex Ronson Dia mengatakan untuk mengganti lokasi penyaraan nomor berangkas tersebut Oke, sampai sini saya jelaskan terlebih dahulu Jadi, pada awalnya itu Pihak Triad dan juga pihak Alex ini Ingin melakukan sebuah pertukaran dua nomor kombinasi Dari dua berangkas yang berbeda Yang mana, masing-masing dari berangkas tersebut Menjadi incaran kedua pihak tersebut Singkat cerita, Luke sampai ditepatnya Vasily Tidak langsung serta-merta menyerang secara brutal Tapi Luke memotong situasi terlebih dahulu Agar aksinya berjalan dengan lancar Barulah, saat dia memasam minuman Dia langsung membunuh semua penjaganya Vasily Dengan sangat mudah Dan terungkap sudah tujuannya datang kemari Yaitu untuk menyanderasi Vasily Agar membuat Emil ayahnya tidak berdaya sama sekali Setelah itu, dia menelpon Emil Dan memaksanya untuk memberitahu isi berangkas tersebut Dan lokasi di mana dia disimpan Karena jika tidak, dia mengancam akan menggunakan Vasily Untuk memberikan semua informasi yang penting Tentang semua operasinya kepada para pesaingnya Tidak hanya itu, dia juga akan mengincar istri Dan juga anak-anaknya yang masih kecil Mendengar hal itu, nyalinya Emil langsung ciut Dia memberitahu, berangkas tersebut berisi uang sebanyak 30 juta dolar Dan lokasinya berada di sebuah kasino di tengah-tengah pecinan Dan untuk berangkas yang satunya lagi Berisi sesuatu yang senilai dengan 30 juta dolar Tapi lokasinya sangat jauh dari sini Karena sangat mustahil untuk melakukannya seorang diri Dibutuhkan sebuah pasukan kecil untuk menerobos masuk ke tempat tersebut Oleh karena itu, Luke memanggil semua rekan lamanya Termasuk Captain Wolf untuk membantunya Dengan iming-iming uang sebanyak 30 juta dolar dibagi sama rata Karena dia tahu semua rekannya itu sangat lecik Luke membakar kertas yang berisikan nomor kombinasi berangkas tersebut Yang mana nomor kombinasi tersebut sudah dia ingat di kepalanya Moga mau, mereka semua harus melindungi Luke agar dia tidak terbunuh Setelah itu mereka langsung memulai aksinya Dimulai dengan menghabisi semua penjaga yang ada di ruang diskoti Selanjutnya mereka masuk ke lantai bawah Dimana penjagaannya lebih banyak dan juga lebih ketat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah dua rekan mereka mudar Akhirnya mereka sampai di berangkas tersebut Dan langsung meledakannya Untuk menghindari hal yang tidak-tidak Luke menyuruh mereka bertiga untuk menaruh semua senjata mereka di lantai Dan barulah dia membuka berangkas tersebut Namun tiba-tiba Setelah itu mereka keluar dengan selamat dan segera kabur dari sana Setelahnya Luke menahan Wolf di dalam bagasi mobilnya bersama dengan Vasily Dia pun menelpon Danny untuk memintanya memberikan nomornya Alex Dialah orang yang membagang nomor kombinasi berangkas yang satunya lagi Dan anda tahu isi berangkas tersebut apa? Isinya bukan mas ataupun harta karun Melainkan sebuah kaset Yang di dalamnya ada nama-nama orang penting Jejak uang dan informasi rahasia lainnya Karena uang yang menjadi incaran pihak Alex sudah berada di tangan Luke Mau gak mau Alex harus menuruti permintanya Yang mana Luke meminta Alex untuk merebut May dari pihak teriat Sesampainya di sana Alex sudah disambut oleh cengkuan beserta anak buahnya Tabut waktu lama Alex membunuh mereka semua dengan sangat amat mudah Bisa kita lihat skill taktikal yang dimiliki Alex lebih hebat dari skill yang dimiliki Luke Itu berarti hanya Alex lah orang yang bisa mengalahkan Luke seorang diri Sementara itu Luke tiba di tempatnya Danny Untuk memintanya memberikan satu-satunya salinan kaset tersebut Singkat cerita pagi hari pun tiba Luke sampai di tempatnya Alex Faktanya Luke dan Alex pernah menjadi rekan satu tim Dan dulunya mereka sering membuang mayat di tempat ini Dia pun menyandramai dan berniat untuk membunuhnya dan juga Luke Agar dia bisa langsung membawa kabur semua uang dan juga kasetnya Akan tetapi Luke sudah memindahkan semua uang tersebut ke suatu tempat Untuk itu mereka berdua memutuskan untuk berduel satu lawan satu Yang mana jika Alex menang Luke akan memberi tahu lokasi uang tersebut disimpan Namun tiba-tiba Untungnya May menembak kakinya Alex Karena dia tahu Luke akan kalah jika melawannya Setelahnya Luke membebaskan Wolf Dan memintanya untuk menggembalikan Vasily kepada ayahnya Setelah itu May mengirimkan uangnya kepada jauhan pamannya Sebanyak 29 juta dolar Dan sisanya akan dikirimkan nanti dengan bunga uang 10% Lewat kaset yang didapatnya May mengetahui semua rekening milik jauhan di China Dengan itu May mengancam akan menghancurkan semua bisnisnya Jika kehidupannya diusik Sementara itu Luke berencana akan menyakolahkan May di sebuah sekolah khusus Sementara itu dia sendiri akan melanjutkan karirnya sebagai kurir pengantar di film Transporter Dan film pun Tama Oke segitu saja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subreknya Agar saya bisa termotivasi untuk membuat konten selanjutnya Saya pras mengucapkan terima kasih Salam Pergabutan Indonesia